selamat datang di amberjack channel jangan lupa like and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman teman kali ini kita membahas mengenai scanner brother tipe ads 1100w jadi kali ini saya akan berbagi mengenai penggunaan jaringan wifi pada scanner scanner brother ini jadi kita koneksinya menggunakan jaringan wifi kalau untuk apa namanya koneksi dengan kabel usb sudah ada di video saya sebelumnya ya jadi kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan scanner ini melalui jaringan wifi oke langsung kita mulai saja langkah pertama kita hidupkan seperti biasa ya disini sudah ada sinyal oke sebelumnya ini sudah terlepas ya usb nya sudah terlepas karena kita mau melakukan ini apa namanya pengoperasian melalui wifi jadi disini teman teman ini ada lampu sinyal wifi ini posisinya sudah sudah terkonek di jaringan saya tapi saya tidak akan ini saya akan mulai dari awal oke jadi biarkan saja ini biarkan saja eh indikator ini ketika dia belum terkoneksi dengan jaringan yang ada dia akan kedip-kedip nyalanya kedip-kedip sampai dia bisa berkomunikasi dengan jaringan yang ada jadi pada prinsipnya teman teman printer ini dia nempel ke jaringan yang ada di ruangan ini gitu jadi dia tidak 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 apa namanya tidak memancarkan wifi sendiri tapi dia nempel ke jaringan yang ada oke teman teman cara untuk melakukan koneksinya adalah begini jadi di belakang sini ini ini ada tombol kecil ya tombol kecil ini tulisannya WPS dia agak lubang begitu jadi kita akan tidak kelihatan ya teman teman disini ada nah disini ini teman teman ya ini ada lubang kecil kita ada ada suite nya di dalam kita tekan saja satu kali ini tulisannya WPS ya WPS kita tekan satu kali untuk koneksi ke jaringan yang ada oke udah dia akan kedip-kedip ya teman teman dia akan kedip-kedip kemudian kita menuju ke router kita router yang ada disini jadi kita tekan juga di router kita ini WPS nya ya untuk kita pairing oke lampu WPS nya menyala jadi setelah WPS nya kita pairing jadi dia akan mencari sendiri dia akan melakukan koneksi nah seperti itulah teman teman ada bunyi tit nah kemudian lampu indikator WIF nya nyala nyala terus tidak tidak kedip-kedip lagi ya oke berarti sekarang scanner brother ini sudah konek ke jaringan yang ada konek ke jaringan yang kita pakai kemudian sekarang pengoperasiannya bagaimana dengan menggunakan jaringan WIFI jadi disini teman teman saya sekedar menyampaikan saja bahwa untuk koneksi ke jaringan melalui jaringan WIFI ini tidak disarankan menggunakan komputer tidak disarankan menggunakan komputer kenapa karena lebih cenderung pengoperasiannya melalui perangkat mobile seperti HP iPad tablet kalau di komputer saya sarankan mending pakai kabel USB saja karena kalau menggunakan ini apa namanya jaringan WIFI prosesnya agak sedikit rumit karena kita harus download emulator dulu download emulator supaya bisa Android saya sudah cari softwarenya untuk di komputer jadi nama aplikasinya itu Brother e-print and scan tapi saya cari-cari untuk yang di komputer belum dapat mungkin ada tapi saya belum ketemu jadi yang saya dapat cuma di aplikasi Android kita cek ya teman-teman jadi untuk di Android ya disini ini ada aplikasinya agak kabur ya teman-teman ya Brother e-print and scan oke kita untuk melakukan untuk melakukan uji coba apa namanya pengoperasiannya kita install saja ya biar teman-teman bisa ini jadi ini ya teman-teman lebih disarankan kalau untuk koneksi dengan jaringan penggunaan dengan jaringan wifi lebih disarankan melalui perangkat mobile karena aplikasinya tersedia di Android e-print and scan oke kita akan coba ya teman-teman ya kita akan coba oke disini tampil izinkan saja kemudian untuk ini kita scroll ke atas ke bawah terus sampai di bawah ini aplikasinya ya teman-teman di Android untuk yang di PC saya belum dapat mungkin ada cuma saya belum dapat oke sekarang apa ini untuk menggunakan aplikasi ini Anda perlu memilih sebuah perangkat oke pilih sekarang pilih sekarang kemudian mesin yang tersambung ke jaringan Anda oke kita pilih lagi dia memindai ya teman-teman dia memindai cari-cari sendiri kita tunggu saja beberapa saat disini sudah ketemu ADS 1100W dia secara otomatis langsung terbaca dengan ininya dengan tipenya oke sudah terhubung ini teman-temannya sudah terkoneksi kita keluar keluar dulu keluar dulu tadi oke ini jadi beginilah penampakannya pindai pengaturan oke kita akan coba ini ya pindai kita coba pindai cari-cari dokumen dokumen kalau ini bisa kurang lebar oh iya dikecilkan oke teman-teman ini saya coba ini apa namanya ada ini hamplok kita coba kita coba melakukan pemindai kita pindai kemudian kita tekan pindai oke jalannya teman-teman nah oke dan di hasilnya seperti ini disini ada kita selesai saja nah ini hasilnya teman-teman warna coklat jadi seperti ini hasilnya teman-teman jadi ini kemudian ada simpan kalau mau simpan simpan kemana dalam bentuk apa sebagai pdf atau jpeg pdf kemudian oh disini ada menu ini teman-teman share coba kita lihat share kemana dia bisa share share bagikan sebagai pdf atau jpeg pdf oke oh dia bisa kemana ini easy share sebagai pesan sebagai drift ke email ke gmail boleh ke WA juga ada teman-teman ya ke WA juga ada oke kita tidak perlu ini saya rasa teman-teman sudah paham juga untuk pengoperasiannya jadi demikian saja teman-teman apa namanya koneksi scanner brother tipe 1100 melalui jaringan wifi jadi lebih disarankan ke perangkat mobile jadi kalau untuk penggunaan di komputer lebih disarankan menggunakan kabel usb oke teman-teman demikian saja kali ini berbagi cerita kita sampai ketemu lagi di video-video yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati